Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul, Mengikut Yesus. Yang berdasarkan pada Ijil Matius bab 10 ayat 38 dan 39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman ini sangat keras dan tegas. Apakah Anda juga merasakannya pada saat mendengarnya? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Ia tidak layak bagiku. Kita tidak punya pilihan. Kita harus memikul salib kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kita juga harus mengikuti apa yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita harus siap ditolak. Kita harus siap dikucilkan. Kita harus siap dihadapkan dengan siksaan dan penderitaan. Bahkan, kita juga harus siap mati seperti Kristus. Katanya lagi, Barang siapa mempertahankan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya. Apakah ini mudah? Tentu saja tidak seorang pengikut Tuhan Yesus akan mendapatkan tantangan dan penolakan bahkan sejak dari dalam rumahnya sendiri. Tuhan Yesus berkata, Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Maka dari itu, Tuhan menegaskan, Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, Ia tidak layak bagiku. Saudara-saudari terkasih, Refleksi gereja kudus yang ditulis oleh penginjil Matius ini, Membawa kita pada kenyataan yang hidup di kalangan gereja awal. Matius yang menulis injilnya untuk orang Kristen, Mantan pemeluk agama Yahudi, Mau memberikan penegasan dan sekaligus peneguhan kepada saudara-saudaranya itu. Mereka diingatkan kepada fakta yang sungguh mereka alami, Bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan oleh bangsanya sendiri. Ia wafat, Tetapi, Ia bangkit kembali di hari yang ketiga menurut kitab suci. Tuhan Yesus ditolak, Mereka pun akan mengalaminya juga. Ketika mereka mau mengikuti Tuhan Yesus, Mereka pasti ditentang oleh saudara-saudaranya sendiri. Bangsa Yahudi sudah menolak Yesus. Bagaimana bisa sekarang justru menyerahkan diri untuk percaya, Dan menjadi pengikut Yesus? Situasi konkret ini, Memaksa mereka untuk membuat keputusan yang mungkin sulit. Tetapi, Mereka harus melakukannya. Jaminannya apa? Jaminannya adalah Yesus. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya. Tuhan Yesus adalah contohnya. Ia disalibkan dan wafat, Tetapi Allah membangkitkannya kembali. Yang percaya kepada Yesus, Yang percaya kepada Yesus akan mengalami hal yang sama juga. Saudara-saudari terkasih, Aku punya cerita yang tidak pernah bisa aku lupakan. Kol marhumah ibuku dan kami, Aku dan ayahku, Kami dikucilkan dari keluarga besar kami, Karena ibu memilih percaya kepada Tuhan Yesus, Dan dibaptis menjadi katolik, Setelah menikah dengan ayahku yang seorang katolik. Sampai aku berusia kelas 4 sekolah dasar, Aku tidak mengenal kakek dan nenek dari ibuku. Dalam rentang waktu selama itulah, Kami tidak dianggap agota keluarga dari ibuku. Ibuku yang sederhana, Beliau seorang pedoa rosario yang taat, Mendidik aku dengan teladan hidup yang baik. Ketika umurku menjelang sekolah menengah pertama, Ibu menceritakan pengalamannya, Dengan pesan yang tidak bakal kulupakan. Ibu tidak pernah menyesal menjadi orang katolik. Kamu anak sulung ibu, Jadilah orang katolik yang baik, Dan jadilah contoh untuk adik-adikmu. Aku mengangguk antara mengerti dan tidak, Tapi sekarang aku paham akan pesan ibu itu. Menjadi orang katolik yang percaya kepada Tuhan Yesus, Sebagai sang juru selamat, Ternyata sampai hari ini, Masih ada kita rasakan juga. Penolakan itu masih ada. Terkadang aku bersyukur ketika membaca, Dan melihat kisah seorang imam, Yang ditahbiskan dari keluarga yang bukan katolik. Dan ketika ditahbiskan, Orang tuanya mau hadir, Dan memberikan restu. Seandainya kecemasan Tuhan Yesus itu, Bisa diperbaiki, Dalam situasi konkret di negeri ini, Betapa indahnya hidup toleransi beragama, Di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara-saudari terkasih, Kegelisahan jemaat perdana yang menjadi sasaran, Pewartaan penginjil Matius, Harus disikap dengan baik, Tetapi juga harus tegas, Orang-orang yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus, Dan mengikuti Yesus, Harus memiliki sikap yang teguh dan militan, Kepada siapa mereka mempercayakan hidupnya. Mereka ini tahu betul, Bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan oleh bangsa Yahudi, Mereka mengalami bagaimana Tuhan Yesus diseret ke pengadilan, Dan diputuskan dihukum mati dengan cara disalibkan, Mereka mengalami bagaimana para rasul, Dan murid-murid Tuhan dikejar, Dan dimusuhi oleh pemuka agama Yahudi, Apakah mereka mengalami ketakutan? Pasti, Apakah mereka harus menyerah? Tidak, Apakah mereka harus mengambil sikap terhadap penolakan yang ada? Terutama dari anggota keluarga mereka sendiri? Sekali lagi inilah pesan Tuhan Yesus, Yang harus didengarkan dan disikapi dengan baik, Barang siapa tidak memikul salibnya, Dan mengikut aku, Ia tidak layak bagiku, Barang siapa mempertahankan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya, Dan barang siapa kehilangan nyawanya, Karena aku, Ia akan memperolehnya, Mengikut Yesus itu, Pilihan yang tidak mudah, Apakah aku tetap setia kepada imanku, Akan Yesus, Walaupun terjadi penolakan? Marilah kita berdoa, Bapak yang maha baik, Terima kasih untuk teladan yang telah dicontohkan, Para pengikut Yesus yang perdana, Bahwa mereka memilih setia pada Yesus, Memikul salib, Dan mengikut Yesus, Bantulah kami, Untuk tetap setia kepada Yesus, Ya Bapak, Demi Yesus putramu, Tuhan, Dan pengantara kami, Amin, Semoga kita semua, Selalu dinaungi, Dan dibimbing oleh berkat Allah, Yang Maha Kuasa, Bapak, Dan Putra, Dan Roh Kudus, Amin.